Api perseteruan antara Alvi Sukaisi dengan Wirda Silvina serta Zeki Alatas tak kunjung mereduk. Memang beberapa bulan lalu dikabarkan hubungan mereka semakin memburuk. Buntut panjang dari Zeki yang sempat menjadi kuasa hukum Dawiyah itu menjadi dendam yang begitu dalam. Selain tak dianggap sebagai menantu, bahkan Wirda seakan bukan anaknya lagi. Dan belum lama berdesus isu bahwa kue lebaran yang dikirimkan Wirda terhadap sang ibunda ditolak mentah-mentah. Benarkah Alvi Sukaisi tak ingin membukakan pintu damai bagi anaknya itu? Jadi kalau untuk ngirim sesuatu itu betul. Artinya memang pada waktu Neng Wirda beli kue untuk lebaran. Pertama untuk ibu saya, orang tua saya, orang tua jiwa Neng Wirda. Nah itu saya ada disana memang. Jadi memang tradisi kita tiap tahun. Akhirnya Neng Wirda dengan intikat baik ya sebagai anak ya ingin memberikan, kue di malam harian lebaran kepada orang tuanya tidak salah. Ya kan kan tidak salah. Artinya disini Neng Wirda sudah ada statement ya yang saya juga bingung kan. Minta maaf kepada orang tua disana. Terus saya bilang, eh Neng Wirda salah kamu itu apa sih? Iya kan? Kalau anak tidak salah, kenapa harus disalah-salahin? Iya dong, kita harus fair play disini. Kan apa salahnya gitu? Terus saya meminta seseorang yang kebetulan memang sebelumnya, ya sebelumnya. Sudah ada komunikasi disana. Sudah ada komunikasi disana gitu. Bukannya berarti saya tidak mau kesana. Dengan kue ini, saya titipkan, memang rencananya pas hari raya saya mau kesana. Tapi apa yang terjadi yang saya dengar langsung, artinya saya mendengar jawaban yang kalau mau dibilang sedih, sedih. Terima kasih sudah menonton!